Joker, Foliadius merupakan sekuel dari film Joker 2019 yang sangat dinantikan dan kembali disutradarai oleh Todd Phillips. Sekuel ini menghadirkan kembali Joaquin Phoenix sebagai Arthur Fleck dan menambahkan Lady Gaga sebagai Harley Quinn. Namun, yang membuat film ini benar-benar unik adalah elemen musikal yang dihadirkannya memberikan pendekatan yang segar dan tak terduga terhadap kisah Joker. Alur cerita Seperti judulnya, Foliadius mengacu pada kondisi psikologis di mana dua individu berbagi delusi atau penyakit mental. Hal ini jelas mengacu pada hubungan antara Arthur Fleck dan Harley Quinn yang di film ini diakini akan mengeksplorasi bagaimana Harley, seorang psikiater yang seharusnya merawat Joker di Arham Ashlum, justru jatuh cinta padanya dan ikut terjerumus dalam kegilaan. Cerita diperkirakan akan mengambil latar waktu setelah kejadian di film pertama di mana Arthur sudah sepenuhnya menjadi Joker, tokoh anarki yang memicu kekacauan di Gotham City. Sebagian besar film ini dikabarkan berlokasi di Arham Ashlum, tempat Joker berada, dan hubungan antara Arthur dan Harley akan menjadi pusat dari cerita yang penuh delusi dan obsesi. Penampilan akting Joaquin Phoenix sekali lagi menampilkan performa yang luar biasa sebagai Arthur Fleck. Jika di film pertama kita melihat transformasi Arthur menjadi Joker, di film ini dia sepenuhnya tenggelam dalam kegilaannya. Phoenix dengan sempurna menggambarkan karakter yang semakin rusak secara mental, membuat penonton terus merasa tak nyaman namun terpesona dengan kejatuhannya yang tragis. Lady Gaga sebagai Harley Quinn memberikan interpretasi baru terhadap karakter ini. Berbeda dengan versi Harley yang lebih ceria dan eksentrik di film-film Suicide Squad, Gaga menghadirkan Harley yang lebih serius dan penuh emosi. Transformasi karakternya, dari psikiater bernama Harlan Quinzel menjadi Harley Quinn yang terobsesi dengan Joker, adalah salah satu daya tarik utama film ini. Lady Gaga membuktikan bahwa dia tidak hanya piawai dalam dunia musik, tetapi juga mampu memerankan karakter yang kompleks dan mendalam. Unsur musikal Salah satu elemen yang membedakan folia deus dari film pertamanya adalah elemen musikalnya. Banyak yang awalnya skeptis dengan pilihan ini, mengingat tone gelap dan realistis dari film pertama. Namun, unsur musikal ini ternyata berhasil menjadi alat naratif yang efektif untuk menggambarkan delusi yang dialami oleh Joker dan Harley. Adegan-adegan musikal tersebut bukan sekadar selingan hiburan, melainkan ekspresi visual dari kondisi mental yang kacau balau, membuat penonton semakin memahami bagaimana dua karakter ini melihat dunia. Lady Gaga berkontribusi besar dalam adegan musikal ini, dengan suara khasnya yang kuat dan emosional. Adegan musikal tidak hanya berfungsi sebagai fantasi, tetapi juga menggambarkan kedalaman hubungan Joker dan Harley yang penuh kekacauan dan ketergantungan. Tema dan Atmosfer Seperti film pertama, folia deus mengeksplorasi tema-tema seperti kesehatan mental, alienasi sosial, dan kekerasan yang ditimbulkan oleh masyarakat yang gagal memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan. Namun, dengan penambahan Harley Quinn, film ini juga mulai mengeksplorasi dinamika cinta beracun dan hubungan yang penuh manipulasi. Judul folia deus menunjukkan bahwa film ini adalah tentang kegilaan yang saling berbagi antara dua orang, di mana Joker dan Harley semakin larut dalam delusi mereka sendiri, menciptakan realitas yang menyimpang dari kenyataan. Film ini memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana hubungan yang salah dapat menyebabkan kehancuran, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Visual dan Gaya Meskipun ada elemen musikal yang berlebihan, visual film ini tetap mempertahankan nuansa kelam dan suram yang menjadi ciri khas Joker. Adegan-adegan di Arham Ashlu memberikan kesan terjebak dan terisolasi, menggambarkan dengan baik kondisi mental Joker dan Harley yang semakin tidak stabil. Todd Phillips berhasil menggabungkan elemen musikal yang ekspresif dengan nuansa visual yang penuh depresi, menciptakan film yang terasa surrealis namun tetap menghantui. Kesimpulan Joker, folia deus adalah sekul yang berani dan kreatif, membawa kisah Joker ke arah yang lebih mendalam secara psikologis dan emosional. Dengan penampilan luar biasa dari Joaquin Phoenix dan Lady Gaga, serta elemen musikal yang unik, film ini menawarkan pengalaman yang berbeda dari film-film superhero pada umumnya. Film ini bukan hanya tentang kekacauan yang ditimbulkan oleh Joker, tetapi juga tentang bagaimana cinta dan kegilaan dapat menghancurkan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Film ini mungkin tidak untuk semua orang, terutama bagi mereka yang tidak menyukai musikal atau elemen yang lebih artistik. Namun, bagi mereka yang terbuka terhadap pendekatan baru dalam bercerita, Joker, folia deus memberikan pengalaman sinematik yang kuat dan tak terlupakan. Terima kasih telah menonton!